rencana kedepan terus gimana mau ekspansi ini sekarang kita baru mulai ya dua bulan ini di Yogyakarta nah seperti itu di Yogyakarta Oh buka capang Jogja buka capang di Jogja Insya Allah kedepannya semua kota-kota di Indonesia kita bisa amin 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 operasi di Jakarta sudah settle kemudian mau scale up sekarang salah satu caranya adalah membuka cabang cabang terdekat ini adalah di Jogja dan nanti rencananya buka cabang di kota-kota lain di seluruh Indonesia Apakah semuanya menggunakan pola yang sama ada kandang kantor dapur satu tempat kandang dapur satu tempat emang begitu konsernya harus seperti itu Oh emang harus gitu saya nggak mau kalau misalnya cuma kantor aja saya nggak mau oke seperti itu karena salah satu yang bikin konsumen itu beli saya ada orang itu sudah enam tahun tujuh tahun di tempat kita dari namanya sebelum Juragan Akikah ya dari cuma sama Bapak itu mereka tetap bolak-balik cucunya apa segala macam terus ada karena itu satu tempat oke itu terakhir nih gimana cara NT ngebuat orang itu bisa repeat order padahal Akikah itu sesuatu yang susah di repeat order gitu ya ya mungkin ke satu kita itu tetap menjaga hubungan dengan konsumen itu kita tetap menjaga hubungan ya contohnya kalau misalnya mereka itu di apa namanya ada hari-hari besar lah misalkan seperti itu atau enggak ketika mereka apa anaknya ulang tahun atau apa ya kita kirimin broadcast atau apa gitu ya oke seperti itu mengingatkan bahwa ini ada Juragan Akikah masih ada di sini seperti itu mantap 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 sekarang sudah berapa banyak yang repeat order kalau kita catatannya saya harus melihat ya catatannya plus minus lah cuman kalau melihat dari ada apa namanya kita itu kan bisa lihat oh ini kok kayak sekarang logonya berubah nih oke siapa yang desain ya itu Neymah nanti cari tahu ya jadi ini kita anak kedua lho Pak ini anak ketiga yang pertama dulu pernah di sini lho Pak seperti itu dan biasanya juga lagi saya kalau habis ngirim nih minggu ini ngirim nih ke satu lokasi misalnya kelurahan ini nih kita kirim ke sana itu minggu depan biasanya ada lagi tuh kelurahan itu lagi kok bisa ya mungkin mereka nyobain kali dibagi Oh dibagi ya di dusnya ada nama brand Akiko nya oke biasanya seperti itu saya dapet laporan tuh Pak ini lokasinya sama nih Pak berdekatan itu bisa habis misalnya di daerah saya misalnya kelurahan Cipinang gitu biasanya beda RT doang oke dan bahkan banyak yang dateng ke tempat saya bawa tetangga saudaranya gitu oke menarik 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 saya udah udah ngomong terakhir nih tapi masih pengen nanya lagi silahkan sekali-sekali-sekali ini beneran terakhir nih sekali terakhir nih Bapak Fami sebetulnya punya background digital marketing enggak 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 saya teknik mesin teknik mesin Kenapa bisa digital marketing Hai ke itu karena kemarin tertarik ya terusnya kan kita perlu pemasaran sedangkan pemasaran yang paling bagus sekarang ini di digital digital marketing artinya bahwa ketika orang tidak punya background penontonan digital marketing kalaupun mau belajar artinya mudah nggak itu mudah sangat mudah eh sedikit ya ya boleh saya punya adik-adik saya itu eh adik kipar ya itu dia belajar digital marketing baru satu bulan sekarang udah bisa ngiklan satu bulan ini satu bulan satu bulan udah bisa ngiklan dan bagus iklannya oke gitu dia dia belajar eh maksudnya bagus gitu ya bagus dia masuk langsung ngiklanin juraganakika oh langsung-langsung ngiklan di juraganakika saya berani kasih eh basicnya dia itu dari umur 10 tahun dia itu mondok dan mondoknya itu tradisional yang tidak belajar umum hmm jadi belajarnya cuma agama aja oke sampai 17 tahun ini dia keluar eh enggak dari umur 8 sampai sekarang usianya 17 tahun itu sekarang dia ngiklan eh ngiklan artinya dari orang yang sesuai ada ya ADNT itu nggak pernah belajar tentang teknologi nggak pernah belajar internet marketer kemudian belajar sebentar belajar dia udah bisa gitu ya tahu nggak dia nyebut landing page apa apa landing page itu saking saking nggak pernah dengernya istilah itu ya nggak pernah belajar bahasa Inggris nggak pernah apa oke baru megang komputer ketika belajar iklan berapa lama dia belajar satu bulan sebulan belajar langsung udah bisa bisa bikin landing page bisa ngiklan Wow bisa saya sebut nggak belajar sama siapa boleh 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 sebut aja belajarnya sama Mas Rewardi belajar sama Mas Rewardi sama berarti saya tim saya belajar sama dia juga satu circle kita ya ya satu circle oke ternyata memang gini baik teman-teman gini ada dua hal yang menurut saya perlu digarisbawain dari pertemuan saya ngobrol saya dengan Bang Fahmi nih yang pertama adalah kita perlu fokus ya di awal tadi ya bahwa ketika kita banyak unit bisnis dan tapi masih kepalanya satu yang berpikir maka anda fokuskan satu aja mana satu yang akan anda seriusin betul ya betul yang kedua Hai kita perlu update strategi marketing mungkin ya ternyata akikoh yang tadinya saya nggak masuk akal menurut saya sesuatu yang nggak bisa di online-kan penjualannya ini ternyata bisa di online-kan lewat digital marketing saya sempat nanya Apakah abang kami memang punya background digital marketing kalau ngelihat usianya kan usia-usia kolonial sebetulnya bukan milenial gitu ya seseorang yang beda banget kalau anak milenial belajar digital marketing wajar gitu kan tapi ini orang yang nggak pernah belajar digital marketing nggak pernah faham digital marketing mau belajar dan ternyata pun itu pun bisa artinya siapapun Anda Anda punya kesempatan yang sama hari ini untuk belajar tentang digital marketing dan pilihlah produk-produk yang memang bisa di online-kan kalau memang basic produknya nggak bisa di online-kan ya jangan dipaksakan di online Cuma kan katanya semua akan online pada waktunya Coba gimana jualan batu batak sama pasir coba lewat online Coba udah mulai udah mulai jangan salah gimana caranya jualan batu batak mereka pada udah mulai lho punya Instagram udah mulai main Facebook ads jangan salah Oh iya iya kan pasir itu eh pasir batu batak sekarang udah masuk puffing blok segala macem udah genteng udah banyak sekarang saya yang ketinggalan berarti hahaha berarti yang kolonial ya sudah banyak semua akan online udahlah berarti saya salah ngomong ya udah-udahlah tutup aja nih nanti salah makin melebar makin salah saya ya oke gitu teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam salam